Intro Bareskrim Polri berencana melimpahkan barang bukti Verdi Sambo CS dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir J pada hari ini selasa 4 Oktober. Hal tersebut dibenarkan ke Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Menurutnya, pelimpahan barang bukti kasus Verdi Sambo CS tersebut berdasarkan kesepakatan dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Nantinya Agus menuturkan bahwa penyidik baru akan melimpahkan para tersangka pada Rabu 4 Oktober. Pelimpahan itu sengaja dilakukan terpisah oleh JPU. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung atau Kejagung RI menyatakan berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan kasus obstruction of justice telah dinyatakan lengkap. Setelah dinyatakan lengkap, penyidik Bareskrim Polri kini memiliki kewajiban untuk melimpahkan para tersangka beserta alat bukti ke Kejagung dan pihak JPU akan menyusun surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka untuk diserahkan ke pengadilan. Dikutip dari tribunews.com, sebagai informasi, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka adalah ex-Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo, dua ajudan Verdi Sambo Barada Richard Eliezer alias Baradae, dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo Kuat Ma'ruf, dan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Sementara itu, total ada 7 tersangka di dalam kasus obstruction of justice. Mereka adalah Verdi Sambo, Baikwini Wibowo Cak Putranto, Arief Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, dan Irvan Widianto. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih.